Kamu tuh, kita gak bisa setiap hari main dateng-main dateng Anaknya udah berkeluarga Iya pokoknya nahan-nahan Sebenernya kalo abang sama kakaknya Mereka malah seneng di dateng Yang rame tuh mereka orangnya seneng Cuma kadang kita juga kan Aku gak pernah main tiba-tiba dateng tuh gak mau Aku Maksudnya lebih ke abang sama kakaknya Kalo kita lebih mempersiapkan Mungkin kayak bunda besok bajunya ini Warnanya atau gak bunda Karena kalo aku emang selalu dikenal orang Kalo baju setelah kembaran kan Agak ribet gitu ya Tapi kan seneng soalnya kalo Jadi kenangan-kenangan digambar Dicijul gitu Jadi bagus gitu diliatnya Jadi gak repot Gak repot cuman maksudnya udah kayak Dari beberapa hari kemarin udah nyiapin bajunya gitu Tapi kalo persiapan yang lain-lainnya Enggak karena kan kemarin kan nginap Di sana beberapa hari gitu Kakaknya seneng Bunda nginap lagi Kau bilang Sebentar ya kak gitu Maksudnya kan biar kakak sama Abang juga harus punya ruang Apa ya Mereka berkeluarga Setelah punya anak gitu Dan alhamdulillah aku liat Abangnya udah bener-bener kebapaan banget Kakaknya juga udah kehidupan banget Seneng liat mereka Ada boleh rancis kotnya bun Apa sih Semerian kemarin Ada-ada Gak boleh dibocot Aku gak boleh nanya gini Kau harus nanya yang lain Sama Bunda ada ini sendiri Kalo konsep dan lain-lain mereka Duh aku kan Pokoknya kita dateng Dateng aja Men-support Aku kangen banget Udah sama Mulai dateng Pasti lagi photoshoot Ada sebel Sebel gitu Kayak lucu banget Dia kan cantik banget Jadi kayak Iya kan kayak Aduh ya udah deh Gata gak bisa diukapin gitu Rasanya Di liuk-liuk Buat foto ala ini Ala itu Ala ini Pusernya udah puput katanya Udah Kemarin kan kakak ke dokter Terus pusernya juga udah Jadi udah Udah lebih inilah Dan dia udah mulai Udah kan Kalo pertama-tama Masih merem Teruskan waktu aku nginep Kayak merem Tapi sekarang udah melek Udah diajak kamu Di video call Udah Bunda Amina Gitu Dia udah kayak Ya Kita menurut kita aja sih Pokoknya kita Dia respon aja Papa mau nyimpen hari-hari Ada tradisi Kalau tali pusernya Bayi Ada yang ditanam Ada yang ditanam Itu tradisi kita Keluar dari rumah sakit Bapaknya langsung Nanam Langsung ditanam Pakai kendi Apa semua tuh Udah itu kan Memang tradisi Dari keluarga ya Dari orang-orang Juga kayaknya Kayak gitu sekarang sih Akhirnya Kambingnya banyak banget Kambingnya banyak banget Sambai 220 Mungkin sepertinya Aku belum tahu Cuma tau gak sih Bu mau potong sendiri Atau Terima beres nanti Ada cerita gak Atau apa Goli Gak ngerti aku Belum-belum Cuta-cuta kayak gitu Gak ada 220 Kilo gitu Nah itu aku gak ngerti Bu Katanya Kali bulatnya Ada yang disintem Di baby bank gitu ya Yang di lab Iya itu Jaman-jaman Arsy-Arsy Juga gitu Jadi sebenarnya Itu lebih kayak Waktu Arsy-Arsy Jadi kita simpen Kalo waktu aku Aku sebenarnya kan di Malaysia Jadi kalo misalnya Kayak aku nih Ada sakit Imun Atau amit-amit Kak Gia Kak Loli Mas Anang Ya aku yang sederanya Semua cocok Itu bisa dipake Kalo misalnya Kayak kimia Atau kanker Atau apa Tuh bisa pake itu Nanti setelah dikembangin Semakin banyak Itu bisa buat kesehatan Nah aku tuh harusnya Ke Malaysia Itu yang aku Pernah kan aku Mungkin kalian pernah denger Beritanya aku ke Malaysia Yang gak jadi-jadi Karena masih lockdown Itu karena Disana harus karantina dulu Seminggu Seminggu kan Jadi kita kayak Aduh kayaknya Cuma buat 2 hari perawatan Karantina seminggu Rati dulu deh Gitu Jadi Kita masih tunda Sampai karantinanya Udah gak ada Baru kita harusnya udah berangkat Dari tahun lalu Udah dari setahun lalu Gue udah kelihatan Kado-kado nya Amina sendiri Babu banget Baby shooting Alhamdulillah Yang terpenting itu Mungkin kan adalah Doa Dan suku Dan kasih sayang Dari orang yang banyak Yang sayang Jadi Belilah melipa Rezekinya Sebagai granda Nih Gak mau Lepas dari Amina juga Ya pun Iya Kadang tuh Pangan Cuma kita pas anak Tuh Kamu tuh Kita gak bisa Setiap hari main dateng Main dateng Anaknya ada berkeluarga Iya Sebenarnya Kalau abang sama kakaknya Mereka malah seneng Didateng Rame Mereka orangnya seneng Cuma kadang kita juga Aku gak pernah main Tiba-tiba dateng Tuh Gak mau Aku Karena aku maunya Walaupun itu anak Kita mau dateng Harus izin Kau Yang kakak Kau kesana Kalau memang dia lagi Longgar Oke Tapi kalau misalnya Dia gak pernah bilang Gak usah Gak itu tuh gak pernah Tapi Wah kita harus tanya dulu Kak ada tamu gak Kalau lagi ada tamu kan juga kan Gak enak Ganggu atau apa Jadi kita kayak Gak apa-apa Sini aja lagi ada ini Oh yaudah Nanti aja Kalau udah gak ada Orang Gitu kan Kita juga harus Anak kan Anak udah berkeluarga Harus punya ruang sendiri Kita gak bisa main Tiba-tiba Walaupun mereka gak masalah Kan diampunya Semua masalah Tipe yang Menjanakan Gitu Ya udah Kalau dateng Nanya dulu Suka gemes gak sih Pengen ngedandanin gitu Itu ibunya udah dandanin Bapaknya udah dandanin Kita udah gak perlu dandanin lagi Anaknya udah didandarin Dengan orang tuanya Kan udah Apalagi Anak pertama ya Itu udah pasti heboh banget Katanya saking gemesnya Wopperhp sempet diganti Fotonya Baby E ya Iya Si kakak kan ngambek kan Karena semua Kayak instagramku Whatsappku Semua kan ganti Baby dia Terus sekarang Aku juga lupa ya Kayak setiap video Kalau kan dulu nyarinya kakak kan Karena setiap video Kalau Kamu 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 Aminah melulu Bukan 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 Jelas Tapi namanya Orang Belum Lahir Kan Itu Kayak Mungkin Pengen juga Kayak Ditanya Kayak Kakak Gimana Jadi sekarang Terus selalu Abis Abis tanya Aminah Kakak Gimana Kondisinya Gitu Tengah dari Arsyah Gimana Bu Oh Arsyah Sebenarnya Bukan Jelas Cuma Kayak Ternyata Aku tanya Tengah Sampai